Soal nomor 20, sebuah selenoida memiliki 200 militan, diketahui N sama dengan 200, dan panjang L sama dengan 50 cm. Nah, 50 ini kita ubah ke meter 5 x 10-1 meter, dan luas penampang A sama dengan 10 cm2, yaitu sama dengan 1 x 10-3 meter. Nah, hitunglah yang ditanya itu adalah induktansi diri L dari selenoida dan W jika I-nya sama dengan 3 Ampere. Nah, kita cari dulu L ya. L itu rumusnya adalah mu 0 N kuadrat dikali dengan A per L ya. Nah, jadi ini bukan L besar ya, L kecil. Nah, mu 0 itu kan 4P x 10-7, N-nya dikuadratkan, berarti jadinya kalau ini N kuadrat, jadinya itu 4 x 10-4 ya. Debut aja langsung di sini, 4 x 10-4, kita adalah 1 x 10-3. Nah, jadinya ini 4 x 4 x 1, 16, eh per L ya, kalian lupa nih. Per L. Nah, kalau kita berapa? 5 x 10-1, berarti jadinya ini 16, oke kita lanjutkan ke sini aja ya, kita batiskan. Nah, berarti L sama dengan 16P per 5 x 10 pangkat, ini kan min 7, tambah min 3, min 10, tambah 4 berarti min 6, ya kan? Nah, 16 bagi 5 berapa? 16 bagi 5, 3, 15, 1, 10, 2. Berarti 3, 2 ya, ini kan 3 x 5, 15, 1, ya 3, 2, berarti 3, 2P x 10-6, ya jadi induktansi diri itu soalnya apa? Hendry ya, Hendry. Nah, sehingga dapat kita L-nya adalah 3, 2P x 10-6 Hendry. Nah, tinggal lanjutkan, nyari W lagi. Nah, rumus W itu adalah setengah dari L x I kuadrat. Nah, jadinya setengah L itu adalah, L itu kan dapatnya 3,2P x 10-6, I itu dikuadratkan adalah 9. Nah, ini dibagi, ini kan 3 kan kalau dikuadratkan adalah 9, ini dibagi jadi 3,2 berarti 1,6 ya. Nah, berarti 1,6P x 9 x 10-6. Nah, 1,6 itu kita kali 9. Oke, kita cari ya, 1,6 x 9. 1,6 x 9. 6 x 9, 5, 4, 4, 5. 9 x 9, 9 x 9, 9 x 9, 5 berarti 14. Berarti 14,4 ya, berarti jadinya jawabannya adalah 14,4I x 10-6. 7. Nah, jadi inilah jawaban dari W-nya, ya. Jadi W, jadi L-nya 3,2P kali 10 pangkat menang dan W-nya adalah 14,4P kali 10 pangkat menang.